Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya penulis sekarang gak ingin buat konten karena rasanya kok kebanteran ya penulis buat konten itu sehari dua video ya kalau pas lagi sorenya gak hujan koknya kebanteran ya penulis mau rencana satu satu video aja karena ya di apa di queue-nya di daftarnya antriannya masih ada dua video ya yang mau diposting lagi kalau penulis buat lagi ngantri ini tambah soal penulis berusaha maksimal dua video sehari tapi kadangnya bisa tiga ya kalau kebanteran gitu gak bagus juga ya cocoknya itu sehari sekali itu ideal kalau sampai dua apalagi setiap video tiga jam waduh kedawa jadi ini untuk yang apa punya waktu punya kuota aja ini meniru yang kemarin ya jadi kemarin penulis melakukan eco-reading agak serius agak serius itu gak sampai ngoyo sampai jarinya di panteng biar kecepatan bisa tetap konstan di bawah 50 di atas 45 gitu ya atau sekitar 50 ini gak seenaknya yang kemarin itu enggak sepokoknya digas gitu aja gak terlalu harus sampai bener-bener statik gitu enggak capek loh ya eco-reading pakai statik dan apa penulis juga kemarin sempat uji 0100 ya namanya 0100 gak mungkin lah angkanya jadi irit sisanya gimana ini sudah penulis bawa pulang rumah juga lewat polisi tidur macem-macem angkanya masih bagus ya masalahnya 46,8 entah bisa baca atau enggak masalahnya kalau pagi gini pantulan cahayanya kurang bagus ya jadi kalau malem kan kontrasnya jelas ya kalau siang ini kena pantulan sinar matahari atau dari biasa cahaya yang lain itu bikin speedometer gak bisa kelihatan ya kalau dari kamera ini kalau penulis sih ya jelas lebih jelas daripada kalau di rekaman video kalau di rekaman video kalau gak di zoom gak bisa kelihatan kadang ya sampai harus di rupa kontrasnya baru bisa kelihatan nah penulis di kampas rem depan yang nomor dua adalah oli bm1 nya itu jelek banget ya dipakai kencang kok wis encer ke agar warwarn ini padahal penulis pakai kencangnya gak gak lama ya test top speed paling cuma sehari itu tapi ya hanya dengan begitu saja suara mesin sekarang sudah kasar padahal ini masih baru hari ketiga menulis pakai sehari kira-kira 40 km eh hari keberapa ya hari ketiga ya penulis ngantinya satu ya penulis sekarang nyantai angkanya tadi sempat 36 soal ya penulis lambat kan sekarang naik ya barusan 44 sekarang 46,8 berarti emang beneran ya irit ya karena kalau gak irit angkanya yang turun tapi ini angkanya malah naik kayak gini penulis biarin lah cuek gak ngoyo gak apa kalau ekoriding serius itu sampai jangan sampai pelan gak cuma jangan terlalu kencang kok tapi jangan sampai pernah pelan nah jalan di jalan raya gak ngerem belas itu ya termasuk ngeri juga ya walau kecepatannya gak tinggi enaknya pakai kecepatan berapa ini pakai 60an gak popo lah 70-80 pokoknya kena ebukan gas ya saya gak macete ya terang 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 terbang berat apa itu ya itu 1000 cc atau 600 entah suara nena ini loh penulis jalan 64 angkanya berapa 49,2 ada yang masih bilang gak ngirit ini ngirit ini ya ngirit karena jalan sekencang ini angkanya malah naik ya ini gak ngatur kecepatan bisa enak ya setel gas piroin sekitar seperlapan ya hingga seperlapan loh ya beca jalan 65 karena penulis eko ridingnya nyantai ya masih lebih kencang dari yang lain ini jalan 60an angkanya 50,3 ini penulis gak sengaja gak sengaja gak dicepetkan ya karena ya apa jenengnya eaws yang konten dicepetkan yang besok aja ini penulis kasih keterangan konten bertili-tili ini cuma eko riding aja ya nanti kalau pelulis lagi gak ngomong ya silahkan dengarkan suara mesin kecepatan segini ya lebih cepat dari banyak kendaraan lainnya 50,7 50,8 ayo siapa yang masih gak ngagui kalau pakai apa jeneng mengecilkan intek luar itu gak bikin masa yang gak mau coba ini ini ya tau sendirilah motor penulis ini gak tau dia apa tau tau sendiri apa riwayat servis penulis motor penulis ini zero ya pernah dibuka filternya pernah dibersihkan filternya filter CVT dan filter udara pernah di servis di servis pertama di seribu kilometer sekarang sudah berapa 2600 2600 2600 ya gak tau di perseni filter yopo 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 mesin gak pernah dibuka sama sekali CVT gak tau dibuka sama sekali standar rendah 200 banget laris tapi ya emang ini agak kurang merawatan CVT ini kelotak-kelotak slider ini kebakan katanya oli konsisten dijaga terus sampai kelotak-kelotak ya karena anu penulis ini enggak enggak pakai oli bagus terus penulis ya kadang-kadang menuruti oleh rekomendasi ya mas coba ini mas coba ini atau kadang-kadang lihat oli di grup besar dicoba ah mereka bagus bagus sekali mahal bagus penulis coba juga dan oli-oli ini efeknya enggak cuma waktu jalan aja waktu stasioner itu juga mempengaruhi terutama oli-oli yang mempengaruhi tenaga oli yang menghambat tenaga itu bikin RPM rendah enggak roto jadi suara mesin jadi kasar karena ya olinya bikin RPM gak ISO stabil kalau motor penulis yang lain enak dapat perlakuan emas kayak oli terbaik dari hasil percobaan oli terbaik bukan berarti mahal karena sekarang aja ada oli 37 37 ribu dicampur oli 24 ribu oli 24 ribu apa Bimoli banyak yang ngeluh Bimoli mahal tapi kalau kita lihat dari sisi oli ya termasuk murah oli 24 ribu 1 liter ya murah jangan kita lihat dari mata ibu ibu dari kacamata dapur kita lihat dari kacamata otomotif 1 liter 24 ribu itu murah dibandingkan dengan rekomendasi rekomendasi grup grup oli besar yang harganya piroyu 100 ribu minim 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 atau kalau mereka rekomendasi oli yang harganya terjangkau dalam tanda kutip terjangkau itu 80 ribuan gitu ini oli murah ini untuk sebuah oli full sintetik 80 ribu padahal padahal sintetik ya sintetik abalabual api nya api abalabual api palsu full sintetik ya full sintetik palsu sampai ada orang yang kemudian menciptakan istilah tapi kan ini full sintetik nya beneran ini grup tiga hidruk kreket setelah diselidiki beneran eh ternyata bukan hidruk kreket aja bukan ternyata hidrotritet sampai akhirnya ada yang diseraya motor Sopo yang bujen Sopo lagi ngomong hidrotritet itu full sintetik loh full sintetik gimana sih hidrotritet disebut full sintetik nah terus gimana orang-orang yang nyebut apa olimineral ya olimineral bahannya hidrotritet ya apa ini ngomong ya apa terus salah jadi ya wis kadang kita ya harus jeli sendiri kalau enggak gitu gampang sekali ketipu zaman sekarang karena ada orang yang emang dari sananya tujuannya nipu contohnya bro adi itu jelas ketahuan dia nipu enggak nipu gimana dia pernah jualan barang dia akan selesai liku oli oli apa itu diomong ini oli kalau oli jerman itu pasti kalau enggak 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 akan berani dia nempelin oli full sintetik atau bahasa jerman oli oli sintetik kalau apa kalau enggak gitu enggak berani enggak nempelin gitu ya terus ternyata apa di websitenya sendiri website apa jenis likui moli enggak ada tulisan pau enggak ada bahkan disitu ditulis high quality mineral website asli ini nulis high quality mineral nyampe sales nyampe Indonesia bisa jadi full sintetik keren jangan dipikir ya kalau pabrikan luar itu enggak berani bohong yang ya kebetulan contoh-contohnya agak senang soko Perancis ya oli unil oil eh sorry unil unil opal unil opal itu oli Perancis ada yang menawari penulis ini loh coba oli unil opal itu full sintetik yang terjangkau itu ya ya kebetulan sudah punya penulis unil opal sudah pernah penulis uji panggang ada tulisannya full sintetik tapi kalau kita cari di apa jeneng di website resminya ccc ini oli unil opal ini ada versi fitnam enggak enggak ada ya yang jelas penulis cari di keterangan website resminya kayaknya kalau unil opal itu bukan pao kalau bukan pao ya penulis enggak akan sebut dia full sintetik karena bagi penulis full sintetik ya cuma pao kalau sudah hidro kreket itu enggak walid apalagi hidro treated enggak layak sama sekali sebut full sintetik oli Perancis berikutnya adalah Motul Motul 3100 eh sorry 300 300 300 300 V itu kan disebut full sintetik guys jangan tinggi-tinggi lah paling kalau sin toko yang 5100 kan yang beli banyak yang 3000 ngomongi kemurahan gengsi orang ya beli yang mahal itu kan tulisannya full sintetik aduh jika sari suara mesini dipakai jalan pelan naik kasar suara mesini ah oli BM1 kalau masih memuji BM1 coba mesran SA-M40 kalau enggak gitu Repsol 20 50 kalau enggak gitu Bardahl tapi penulis rekomendasi Bardahl enggak harus enggak terus paling enggak paling enggak pastron 15 50 coba bandingkan dengan oli BM1 ini penulis tapi ingin tahu apa masih memuji BM1 setelah nyoba oli itu suara ini kasar sampai mana tadi selali sampai kalau diselang sampai kepanjangan biasanya lupa jadi oli apa jeneng oli unilopal oli motul ya motul oli motul itu yang populer adalah 5100 kalau enggak salah tulisannya adalah oli sintetik oli sintetik entah gimana kabarnya ceritanya entah gimana ceritanya kok perasaan 5100 itu sering disebut poli sintetik entah penulis salah baca atau gimana tapi rasanya yang 5100 itu masih yang teknosintes kalau teknosintes itu katanya masih campuran campuran ya campuran sintetik artinya enggak 100% sintetik tapi sintetik dicampur dengan apa gitu ya dan penulis nyari-nyari info kalau motul itu biasanya safety data sheet sering-sering ada ya dan penulis cari enggak ada ya enggak ada tulisannya DC ini di safety data sheetnya katanya campuran tapi enggak ada jadi ya bukan bukan fully sintetik beneran padahal itu katanya oli yang hebat banget penulis belum pernah coba yang 5100 penulis coba yang apa jenengi yang untuk metik skuter expert le bah harganetok larang tapi ya secara kemampuan harganya kira-kira dua kalinya mesran SIE40 tapi secara kemampuan kira-kira seperempate ya kalau dari masa pakai ini karena penulis membandingkan dengan mesran super mesran super umurnya dua kali sementara mesran SIE40 umurnya dua kali mesran super anggap baik gitu kalau di motor ini apalagi makinnya ekstrim jadi oli motul ah yang 300V coba 300V yang di lapak resmi harganya 400an 430 kalau naik lagi coba lihat di safety data tersedia gratis mungkin ya ditanyai email sama nama soalnya nanti kalau ada update ya kita akan dikasih email ya penulis ngisi email ngisi nama download isinya apa 300v itu ya emang gak semua 300v ada 300v yang pau tapi itu yang tipe-tipe khusus 300v 2 terus 300v yang untuk cbr 1000rr r rp4 1000rr rr 300v 300v tropi itu ada paunya dan yang parah lagi setelah pindah V6 kualitasnya makin turun selain motul oli total oli total itu penulis lihat di website prancis ada pokoknya disitu ditulis jelas ada paunya ada paunya terus penulis lihat di website mana kalau total pokoknya total asialah Thailand Vietnam Indonesia juga penulis lihat juga gak ada yang versi ada paunya di Indonesia jadi oli total yang full sintetik gak dijual di Indonesia kalau yang oli motornya kan ada seri 300 seri 500 eh 300 700 sama 900 kan ya untuk mobil 3000 7000 sama 9000 kalau ini full sintetik racing ya gak ada karena gak ada ya oli total yang di Indonesia walau yang versi tertinggi itu bukan pau kalau bukan pau ya bukan full sintetik ya semi sintetik kayak bukan dibandingkan dengan kastrol GPS aduh lah ya oli zaman dulu kalau nyebut semi itu pasti ada paunya gausah lah yang full yang semi kastrol semi sintetik yang GPS ya itu SABE gak karu-karuan dibanding dengan kastrol sekarang ya full sintetik power one gitu habis penulis gak yakin itu apalagi oli oli luar yang gak full apa gak full sintetik kayak pendal pendal itu mungkin tulisannya full sintetik tapi tak lihat ya tetap aja hidrotreated kalau tanya referensi maaf penulis mungkin gak kasih di video ini karena ini video topiknya adalah bertele-tele ya tapi di bahasan sebelumnya sudah penulis sertakan kalau males lihat apa di detik mana ya males mengikuti secara full videonya di blognya di kupasmotor.wordpress.com itu ada ada artikelnya judul mestinya lebih mudah dicari tinggal ketik kata-kata kupas motor terus apa mana full sintetik terus hidrotreated pakai kata kunci hidrotreated soalnya cepat lemung mungkin ya gak pakai kata-kata kupas motor pun bisa nemung jadi langsung apa full sintetik hidrotreated biasanya bisa ketemu kalau soalnya jarang ya ada website yang bahas soal hidrotreated kalau dikata-kata oli wah makin ketemu lagi gak nyasal yang luar tapi mulai dari kata-kata full sintetik full sintetiknya pakai versi Indonesia mestinya bisa ketemu cepat terus pokoknya pernah penulis selidiki amsoil amsoil juga sama penulis itu dulu beli amsoil alasannya adalah karena pengen ngerasain oli semi pau jadi penulis budgetnya gak cukup untuk oli pau gak cukup harga oli pau itu mahal kalau pau yang full diatasnya 250 ribu penulis beli oli red line itu aja karena jenengnya karena pengen ngerasa oli full sintetik itu pun dari yang oli stok lama makanya belinya yang botolnya kuning beli yang botolnya kuning ada juga oli lain oli yang jelas semi pau juga pertamina fastron fully sintetik penulis juga beli ravenol ester entah itu ada paunya atau enggak kalau ravenol entah mengapa enggak sharing safety data sheet jangan tanya oh iya ini angkanya tadi sempat turun ke bawahnya 40 sekarang naik ke 44,7 habis pakai di jalan bebas sambatan tadi jalan bebas sambatan padahal si rame ya ya karena yang lain-lain kena macet ini naik 4,5 eh 44,9 jadi begitu lepas macet angkanya langsung naik lagi kalau dulu enggak mungkin penulis bisa dapat angka segini dulu itu oli ini mas mati turun awis anggap aja selesai ya wis pokoknya amsoil beladus wis gak masuk hitungan oli sintetik full sintetik lagi ya sekarang ya tak teruskan full sintetik ya jadi oli amsoil itu dia sharing safety data penulis cari beli itu tujiannya adalah beli oli semipau beli oli semipau itu opsinya cukup banyak kalau beli pau langka semipau cukup banyak itu tapi enggak banyak penulis sempat kepikiran beli liquee molly liquee molly street risk batal kenapa batal ya karena dia di websitenya enggak nuliskan sama sekali paunya padahal penulis butuh oli pau amsoil omongannya gede banget pulis sintetik pulis sintetik tapi ternyata yang menulis buka adalah website website lama penulis akhir-akhir ini lihat di blog ya bahannya ternyata bukan pau lagi karena dianggap grup tiga itu sama bagusnya tapi tetap penulis beli yang apa yang model lama yang enggak baru model apa jenis ya pokoknya stok lama lah penulis beli sengaja stok lama di di safety datasit yang lama-lama ya amsoil termasuk lengkap juga dalam menyantungkan datasit itu tulisannya DC ini enggak banyak emang embuh piro ya dibawah 30% tapi ada lah karena ada tulisannya pau ya boleh beli secara CR stability oke olinya yang enggak oke adalah film strength film strength itu hubungannya dengan halus kasar suara mesin jadi olinya emang CR stability bagus tapi ya gitu karena film strength enggak bagus karena olinya oli ya namanya oli full sintetik ya oli pau dia film strength lemah jadinya enak di mulai dari pertama pakai suara mesin RPM rendah pasal baru halus kalau digenjot dipakai ngebut kecepatan 100 gitu baru halus unik ya jadi apa kecepatan normal suaranya enggak baru dipakai kecepatan tinggi jadi halus oh iya keunggulan lain amsoil signatur itu di kebersihan penoli ya emang dia ngomong bisa nemukan aditif yang enggak bikin kotor mesin itu bener jadi diuji panggang oli amsoil itu jadi oli yang paling minim paling minim kerah mesran 40 kalah tapi untuk pembersihan kerahnya penulis enggak tahu yang penulis tahu daya pelarutnya oli pao itu jelek tapi terus di update berikutnya oli pao itu sorry oli amsoil itu enggak nyebut pao lagi di safety data sheet penulis sampai nyari-nyari ya enggak nemu ya yang ada cuma di dokumen penulis stock di simpenan penulis jadi untung penulis nyimpen jadi masih ada catatan yang menunjukkan bahwa amsoil pernah punya ada pao kalau kita lihat di amazon ada kan safety data sheet nya amsoil sinetro enggak ada enggak disebut lagi di sini oli semi pao lain ptt ada yang full juga yang ptt superbike racing tapi penulis enggak rekomendasi ptt satu penulis pernah coba oli ptt yang murah yang 15.50 itu wah aditivi minim bahan oli yang minim enggak enak terus ada juga yang sharing dia pakai oli superbike racing atau apa silinya jadi rembes motornya jadi bocor kabeh karena rembes ya karena memang bahan PAO itu pembuat sil jadi kisut itu resiko jadi penulis enggak rekomendasi ptt karena enggak anu ya enggak bisa buat resep kaya enggak sih resep kalau yang pengen coba semipau yang cukup bagus itu ya Delvaguan masalahnya penulis tahunya Delvaguan enggak ada yang kentangannya lebih dari 40 AB 40 padahal penulis inginnya ya butuhnya oli yang saya 50 tapi entah penulis nyoba Delvag tapi bukan Delvaguan ya Delvaguan jadi kalau pengen yang semipau merasa cocok ya itu pakai Delvaguan kalau lain-lain belum tahu yang mana yang bisa penulis rekomendasikan ravenol kelarangan kaya oh iya poli apa jenis ipone itu nulis pulus sintetik juga tapi ya sebenarnya enggak karena di saat datasinya ipone nyebut langsung bawa olinya bukan oli tau tapi hidrot itu ipone stroke 4 itu bukan oli bukan oli bukan oli pulus sintetik mungkin jadi rekomendasi tim balap tapi ya silahkan coba bandingkan sama mesra nesai 40 penulis merasa ipone itu kemahal terus bu oli terutri paling yang berdoa sama pol li ane terus wes sudah soal oli soal motor lagi penulis itu enggak pernah dapat angka setinggi ini kalau berkendara seenai seperti tadi pernah kena macet macet kan kayak tadi itu kan macet lumayan parah macet parah sampai berhenti 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 gitu kan tapi begitu jalan lagi angka ini naik lagi dapat angka berapa sekarang 46,6 padahal lihat sendiri penulis dikana ini saya enak saya enak tapi pokok enggak ngegas pol ikut heading tapi ikut heading nyantai macet cowis lancar jalan kecepatan yang enggak terlalu dibatasi mau 60 mau 70 sembura pokok jalan pokoknya gaspol enggak gaspol gitu enggak akselerasi akselerasi angkanya 46 46,9 ya kelihatan sekarang ini pada penulis risetnya awal-awal jarak perjalanan anggap 15 kilometer gitu ya tapi bisa irit sebelumnya enggak pernah masih apa kalau ekor heading enggak betul-betul sekali enggak serius sekali enggak bisa dapat angka tinggi terakhir yang ekor heading serius dapat angka 53 yang kemarin kemarin sore agak semi serius ya nyantai nyantai enggak terlalu pokoknya tangan enggak sampai capek itu bisa dapat 61 perbandingannya kuat sekarang saya nae ekor heading saya nae dapat ya 47 dulu kayak gini paling cuma dapat 43 beda jadi penulis sangat rekomendasi sekali untuk mengecilkan saluran interior ya begitu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh